99MOSFM, paling terindonesia 99MOSFM, paling terindonesia, kamu bisa apa aja, kayak yang satu ini nih Halo Halo, hei apa kabar? Alhamdulillah baik Masih ada coffee shop kan, aku belum sempet nih main ke coffee shopmu nih Aman, cuma ya gitu sih, coffee shop aku lagi sepi nih bro Sepi, coba dipromoin lah, ke apa kayak gitu Promoin kemana coba, agak bingung juga sih Eh coba di radio deh, di MOSFM, pernah aku beberapa kali sih, dan worth it MOSFM 99 kan? Nah, benar 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 Kalau gak gini aja, dateng, dateng bisa tuh, di Jalan Hoki nomor 21 Medan Atau hubungin marketing boleh, di 061-7325-663 Satu lagi juga ada nih, 061-73-60015 Handphone juga ada, lengkap aku 0812-6573-412 Catet, nanti lupa, oke nanti aku coba dateng ke sana deh Yoi 99MOSFM 99MOSFM paling terindonesia Selamat pagi anak negeri Dan senang sekali rasanya Ejatino balik lagi Dan bisa nemeni kamu semua di nonstop play hits Sampai tepat jam 10 pagi nanti Dan seperti biasa, spesial di pagi hari ini Udah aku siapin info-info menarik untuk kamu orang negeri Dan juga playlist-playlist paling terindonesia yang bisa buat kamu semangat So, you better stick around Jangan kemana-mana Kamu harus tetap nonstop di 99MOSFM Paling terindonesia Anak negeri Anak negeri Kamu masih mendengarkan radio MOSFM Paling terindonesia Yang disiarkan dari kawasan jalan hoki nomor 21 Medan Radio satu-satunya di Medan Yang memutarkan lagu-lagu paling terindonesia Satu suara berjuta telinga Selamat pagi buat kamu yang berada Nonstop anak negeri Single dari Lyodra dengan Sabda Rindu yang Membuka kesempatan untuk kamu yang mau nambahin playlist-playlist penyemangat di pagi hari ini Langsung aja whatsapp di 0818-212199 Sebelum Eja menuju ke info unik yang pertama Ada Mita Miranda di lain whatsapp Yang mau dengeri lagu Marion Jola fiturin Rai Putra yang Jangan Oke deh spesial untuk Mita Miranda Marion Jola fiturin Rai Putra dengan Jangan Politer Indonesia 99MOSFM Berusaha datap tim anak negeri pelangi dan hujan Kita menuju ke berita pertama Ini spesialnya buat kamu ya bocil-bocil yang suka main petasan Pada saat asmara subuh atau juga ngabuburit Jadi anak negeri Polres Kediri saat ini telah menetapkan 5 orang tersangka Terkait kasus meledaknya petasan di kecamatan Ngediwuli Kediri Jawa Timur Yang mengakibatkan jari bocah umur 9 tahun hancur Waduh Dan ia mengatakan kasus ini juga terus digembangkan Saat ini anak negeri para tersangka yang bukan di bawah umur Sudah ditahan di mapolres Kediri untuk proses pemeriksaan lebih lanjut Salah seorang tersangka mengaku dirinya baru tahun ini membuat petasan dengan teman-temannya Dan ia juga gak tahu ada korban karena petasan Kasus ledakan petasan ini terjadi di minggu pagi anak negeri DA yang berusia 9 tahun mengalami luka di bagian jari tangannya karena terkena ledakan petasan Korban ini awalnya berangkat dari rumah mengendari sepeda Tanpa pamit ke kedua orang tuanya untuk pergi jalan-jalan setelah sahur Dan di jalan Kromosari masuk desa Banjarajo Korban melihat ada orang yang sedang menyelur petasan Petasan ini setelah diselur ternyata gak meledak Kemudian oleh korban Petasan ditendang kemudian diambil menggunakan tangan kanan Tapi setelah diambil petasan itu justru meledak Akibat kejadian ini anak negeri korban mengalami luka parah di tangan kanannya Dan kejadian itu juga sempat viral Dalam video korban langsung berjalan dengan tangan yang sudah luka parah dan bahkan ia tidak tampak menangis Sementara itu anak negeri tim medis RSUD Simpang 5 Gumul Kediri juga sudah melakukan langkah medis dengan mengoperasi bagian jari korban Dan Direktur Rumah Sakit Tony Widianto SPOG mengatakan luka yang diderita pasien masuk kategori luka parah Selain luka yang gak beraturan tulang korban juga ikut hingga terlihat Untuk itu anak negeri tim medis melakukan tindakan medis dengan melakukan operasi pada jari-jari korban Gimana-gimana masih mau main petasan juga Mos 99 Non-stop cuma di Mosavam paling terindonesia Paling terindonesia Saatnya Mos 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 Terbaru Barusan ada Tradito dan juga Hindi Anak negeri tentang masa depan 1-2 langkah Single terbaru di Non-Stop Play Heads Anak negeri mudik menjadi salah satu agenda wajib yang dilakukan jelang hari raya Idul Fitri Dan tradisi ini umumnya dilakukan dengan kendaraan pribadi ataupun transportasi umum Seperti bus hingga pesawat terbang Jadi buat kamu yang ingin mudik dengan pesawat sebaiknya perlu memperhatikan beberapa hal berikut ini Karena anak negeri meski bebas dari kemacetan mudik dengan pesawat itu belum tentu nyaman loh Yang pertama itu pakai pakaian yang nyaman dan berlapis-lapis Terus juga kamu harus pakai sepatu slip-on tanpa tali supaya bisa leluasa dan gampang membukanya ketika hendak pergi ke kamar mandi Dan jangan lupa juga kenakan kaos kaki supaya kakimu tetap hangat dan bersih saat melepas sepatu Yang kedua dapatkan tempat duduk yang pas Jadi tipsnya itu kamu jangan terjebak dengan kursi tengah di baris terakhir Karena itu anak negeri pastikan untuk mendapatkan pas saat kamu memesan tiket penerbangan Kalau kamu tidak dapat memiliki kursi secara online Hubungi maskapai penerbangan dan minta mereka untuk menetapkan kursi yang kamu inginkan Yang berikutnya siapkan hiburan Jadi selain tidur anak negeri cara terbaik untuk menghabiskan waktu dalam penerbangan panjang itu adalah dengan hiburan Baik itu membaca buku atau menonton film Jadi oleh karena itu anak negeri pastikan kamu membawa sendiri sarana penghibur diri Dan jangan pernah mengandalkan hiburan dalam penerbangan Ya pasalnya film dalam penerbangan mungkin aja gak sesuai genre kamu atau kamu udah pernah nonton sebelumnya Terus tetap terhidrasi Jadi meski berpuasa kamu tetap harus terhidrasi Karena itu anak negeri perhatikanlah menu sahur yang kamu konsumsi supaya mudik tetap berjalan lancar Kalau memang gak puasa lagi gak puasa jangan lupa untuk banyak minum Banyak air karena udara sangat kering di penerbangan Dan yang terakhir cara tidur nyenyak Jadi supaya tidur nyenyak dalam penerbangan panjang Kamu bisa bawa penyumbat telinga atau headphone untuk meredam kebisingan sekitar Kamu juga bisa ngebawa penutup mata karena kondisi gelap bisa membuat kamu lebih mudah tertidur di pesawat anak negeri Dan selain itu bantal leher ini juga bisa membuat kamu merasa lebih nyaman untuk berpergian dengan pesawat terbang And that's it Itu dia tips-tips yang akan membuat kamu nyaman saat mudik dengan pesawat anak negeri Semoga bermanfaat Non-stop cuma di Mos Ampalang paling ter-Indonesia Paling ter-Indonesia Saatnya Mos, 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 Mos terbaru Baru sana dan tiaraan dini di non-stop play hits anak negeri single terbaru dengan hadapi berdua Dan sekarang aku mengebahas tentang seseorang Engineer muslimah berhijab asal Indonesia yang jadi anak buah Elon Musk Dia adalah Ars Vita Lamsyah yang baru-baru ini mencuri perhatian dunia aerospace Jadi muslimah berhijab asal Indonesia ini berhasil menjajal karirnya di SpaceX sebagai seorang engineer Terinspirasi dari kakeknya yang seorang engineer mesin Ars Vita telah memiliki cita-cita untuk berkipra di bidang teknologi sejak usia belia anak negeri Dan gak ingin impiannya hanya sebatas angan-angan Ia pun akhirnya melanjutkan pendidikan S2-nya di MIT School of Engineering Usai menyelesaikan studinya di University of Maryland di tahun 2017 Jadi berawal dari kegigihannya untuk menjadi bagian dari sebuah inovasi besar Ia akhirnya diterima di sebuah perusahaan aerospace yang berbasis di California SpaceX Jadi bergabung sebagai supply chain reliability engineer 2 Ars Vita menjadi salah satu sosok yang merepresentasikan perempuan muslim di sektor industri ini Luar biasa 99MOSFM paling terindonesia Kamu bisa apa aja? Kayak yang satu ini nih Halo Halo Hei, apa kabar? Alhamdulillah baik Masih ada coffee shop kan? Aku belum sempet nih main ke coffee shopmu nih Aman, cuma ya gitu sih, coffee shop aku lagi sepi nih bro Sepi? Coba di promoin lah, ke apa kayak gitu Promoin kemana coba? Agak bingung juga sih Eh coba di radio deh Di MOSFM pernah aku beberapa kali sih Dan worth it MOSFM 99 kan? Nah Benar, 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 benar Kalau nggak gini aja, datang Datang bisa tuh Di Jalan Hoki nomor 21 Medan Atau hubungin marketing boleh Di 061-7325-663 Satu lagi juga ada nih 061-73-6-0015 Handphone juga ada, lengkap aku 0812-6573-412 Catet, nanti lupa loh Oke, nanti aku coba datang ke sana deh Yoi Cuma di 99 MOSFM Yang memutarkan lagu-lagu Indonesia terbaik MOSFM paling terindonesia Saatnya, MOSFM MOSFM terbaru Barusan ada Andira, anak negeri di Non-Stop Play Hits Single terbaru jatuh yang sejatuhnya Jadi anak negeri ada seorang wanita yang mengancam ledakan sekolah Kalau anaknya nggak diberi porsi makan lebih banyak di sekolah Aduh, aduh, aduh Jadi nggak ingin anaknya kelaparan Dan ingin anaknya mendapatkan porsi makanan yang lebih banyak Yang diberikan oleh pekerja kafetaria Seorang wanita mengancam akan meledakan sekolah Sekolah sang anak Kalau hal itu kiranya nggak diindahkan oleh para pekerja Jadi anak negeri semua bermula saat sang anak di Februari kemarin Bertengkar dengan salah seorang pekerja kafetaria Karena ia menginginkan porsi makanan lebih banyak Hal inilah yang melatar belakangi wanita tersebut Melayangkan ancaman ke Cocoa High School Di pantai Atlantic Florida Tempat sang anak bersekolah Ancaman ini dikatakan olehnya pada tanggal yang sama melalui pesan suara Dan usai mendengarkan pesan suara yang diberikan Pegawai yang ada di sekolah itu langsung menghubungi polisi keesokan harinya Dan bahkan sekolah sampai dilakukan evakuasi Guna menghindari kejadian yang nggak mengenakan Tapi setelah dilakukan pemeriksaan Nggak ditemukan bom yang hendak diledakan Karena perbuatannya itu orang negeri ya justru ditangkap Dan didakwa lantaran membuat ancaman bom palsu Juga mengganggu kenyamanan sekolah Kalau meski dirinya nggak menyampaikan nama Ya walau dia nggak menyampaikan nama Tapi nomor teleponnya dicatat oleh pihak sekolah Hingga kemudian dirinya ditangkap di bulan April kemarin It's just a normal day in Florida 99MOS FM Paling terindonesia Saatnya Mos 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 Terbaru Baru pesanada seni terbaru dari Tulus Anak negeri hati-hati di jalan Anak negeri dalam menggelar acara pernikahan Dan nggak lengkap rasanya kalau nggak dimeriahkan oleh kehadiran bridesmaids Atau pendamping pengantin Biasanya para pengantin wanita akan membawa para sahabatnya Untuk menjadi pendampingnya di momen bahagia itu Tapi apa jadinya kalau ternyata para sahabat yang dibawa oleh si pengantin wanita Adalah mantan-mantan dari sang suami Wow Jadi pengantin wanita bernama Liu dan pasangannya yang bernama Zhang Menggelar pernikahannya di awal April kemarin Dan pernikahan itu digelar di kota Chongqing China Zhang sendiri merupakan pekerja di sebuah perusahaan internet Soal hubungan cinta Zhang sendiri sudah 4 kali gagal dalam hubungan berpacaran Dan hal ini membuat dirinya nggak lagi ingin memikirkan tentang percintaan Dan akan fokus pada kerjaannya Tapi kali itu perusahaannya tempatnya bekerja mengadakan acara Supaya para karyawan bisa saling bertemu Disitulah Zhang dan Liu bertemu Singkat cerita anak negeri keduanya memutuskan untuk berlanjut ke jenjang pernikahan Setelah 2 tahun pacaran Tapi di tengah proses menuju pernikahan Liu secara nggak sengaja mengetahui kalau mantan 4 mantan Zhang Sebelumnya ternyata adalah teman-teman dekat Liu Yang meski awalnya kaget Tapi Liu merasa hal ini bukanlah menjadi alasan dirinya untuk mengakhiri hubungan dengan Zhang Di luar dugaan anak negeri ia bahkan memiliki ide dengan mendatangkan para sahabat sekaligus mantan Zhang itu Untuk mendampinginya di acara pernikahan Zhang yang nggak mengetahui ide sang istri ini lantas begitu kaget saat mendapati mantan-mantannya Telah berada satu ruangan dengan Liu Terus kepada si Liu Zhang pun menjelaskan kalau mereka adalah bagian dari masa lalunya Dan kini hanya memfokuskan hidup untuk bahagia bersama Liu Kamu masih di PM3FN 99MOS FM 99MOS FM paling terindonesia Kamu bisa apa aja Kayak yang satu ini nih 0808 berapa ya tadi ya Apa? 0 apa? 08 ini ya aku mau Whatsapp 08 Whatsapp siapa? Nggak tau aku Whatsapp siapa Order lagu Order lagu Whatsapp MosMosMosMosFM Ah adalah kita Ada-ada Adalah kosong catat-catat Eh minta lah aku minta lah Ya catat lah 080818 18 6404 6404 Sempat nggak sempat Kenapa sempat nggak sempat Oh sorry-sorry Agak lain udah ya 0818 0818 2121 2121 99 99 bilang betul-betul kan enggak banyak yang mau diceritain dimosin Oh iya bisa cerita-cerita dimosin bisa dong order lagu bisa lagu bisa pokoknya pasti diputarin sama penyiar-penyiaran agak bingung juga kan saatnya mos 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 terbaru single terbaru dari El Matu dengan aku yang salah di non-stop play hits bareng Ejatino well anak negeri berkendara dalam kondisi mabuk adalah situasi yang sangat berbahaya karena bisa mengancam nyawa orang lainnya nggak jarang anak negeri nyawa bahwa seseorang itu bisa melayang hanya karena pengendara sedang mabuk dan di Taiwan ada hukuman yang cukup unik untuk para pengendara yang ketahuan mabuk mereka ini dihukum untuk membersihkan kamar mayat sambil merenungi perbuatannya jadi anak negeri kebijakan ini diambil oleh pemerintah kota Kaohsiung Taiwan dan baru-baru ini ada 11 pengendara mabuk yang dihukum membersihkan kamar mayat wali kota Kaohsiung Chen Kimai mengatakan kalau siapa saja yang terbukti mabuk saat berkendara akan dihukum membersihkan ruang jenazah lokal sebagai hukuman sosial keputusan ini diambil buntut seorang pengemudi mabuk menabrak seorang pria hingga tewas dan melukai tiga orang lainnya 11 pengendara mabuk yang terjaring kemudian dibawa ke kantor manajemen pemakaman kota Kaohsiung mereka menghabiskan waktu berjam-jam untuk membersihkan kamar mayat ruang kremasi dan ruang pendingin dan juga anak negeri 11 orang pengemudi mabuk ini pun mengaku kalau mereka menyesali perbuatannya dan bersumpah tidak akan berkendara dalam kondisi mabuk lagi dan melalui kebijakan ini pemerintah Kaohsiung berharap warga lebih berhati-hati dan mengutamakan keselamatan di jalan ini bagus juga nih untuk diterapkan di Indonesia kamu masih di PM3 FN 99 most well anak negeri nggak kerasa udah 2 tahun kita terjebak pandemi COVID-19 dan pastinya kita lebih banyak kegiatan di rumah aja ini gimana nih kamu sekolah atau kerja pada di rumah kah nggak nongkrong kan Emang kita itu harus menghindari keramaian guys jadi biar nggak bosen di rumah dan biar aktivitas lancar aku nggak henti-hentinya infoin ke kamu semua anak negeri anak negeri untuk pasang Indie Home internetnya Indonesia udah keterjangkau channel TV-nya banyak internetnya super kenceng lagi jadi mau main games nonton rakor video kalau sama pacar jadi mudah aku juga pakai lo di rumah mulai 200 ribuan aja negeri kamu bisa nikmatin Indie Home speednya juga beragam dari 20 Mbps sampai 300 Mbps channel TV-nya juga ada ratusan jadi langsung cek Instagram at Witel Medan dan website Indie Home www.com.co.id Indie Home internetnya Indonesia 99 Mbps saatnya Mbps terbaru Mbps terbaru dari gemasi fiturin Firsah Besari di non-stop play hits dengan sinema anak negeri para pengguna kendaraan pasti pernah pakai aplikasi peta atau Maps baik itu Google Maps atau sejenisnya saat mengemudi nggak hanya pria anak negeri para wanita juga turut menggunakan layanan ini untuk menuju ke tempat tujuan tapi selama layanan Maps masih tersedia banyak dari kaum ada mengeluhkan para wanita yang konon nggak bisa baca arah peta saat tengah mengemudi memang bener jadi pernyataan ini penyataan perempuan yang dianggap kena kutukan tidak bisa membaca peta memanglah beraul dari candaan tapi para peneliti akhirnya mengungkapkan sebuah fakta mengejutkan untuk mengungkap kebenaran ini jadi dijelaskan bagian dari otak kanan yang berfungsi untuk menghasilkan kecerdasan spasial ini ialah yang hal yang paling penting untuk mampu membaca peta kecerdasan spasial sendiri diibaratkan sebagai kemampuan otak untuk membayangkan suatu jalan yang hanya dua dimensi di aplikasi Maps ke dunia asli yang tiga dimensi sementara itu anak negeri salah satu dokter spesialis yakni dokter Susan Weiss memberi pernyataan kalau volume otak laki-laki cenderung lebih besar daripada perempuan sehingga bisa dikatakan kecerdasan spasial inilah yang membuat laki-laki lebih mampu aku memahami hubungan antara objek dan ruang atau tempat ya juga sih waktu itu aku minta ayah aku bacain Maps dia malah baca mantra aduh balik lagi di non-stop play hits bareng Ejati ini wanak negeri kabar baik datang dari dunia medis dan baru-baru ini para peneliti dari Chinese Chinese Academy of Science dan Liaoming Normal University berhasil ungkap fakta kesehatan dibalik momen bernostalgia jadi menurut mereka nostalgia atau memunculkan perasaan sentimental akan masa lalu bisa mengurangi persepsi rasa sakit hasil penelitian ini sendiri diterbitkan dalam jurnal Neuroski dimana ada 34 peserta studi yang diminta untuk menilai tingkat rasa sakit sambil menyadari rasa sakit mereka juga diminta melihat gambar-gambar yang sifatnya nostalgia jadi anak negeri gambar-gambar yang muncul mulai dari film kartun zaman dulu permainan masa kecil dan juga permain saat masa kanak-kanak selama uji coba peneliti juga melakukan pemindahan otak peserta menggunakan MRI hasilnya peneliti menemukan kalau mengamati gambar yang memicu ingatan masa kecil bisa menekan rasa nyeri nostalgia sendiri diketahui bisa menghadirkan emosi positif yang mudah dirasakan dan disadari misalnya saja seseorang bisa merasa bahagia dan damai saat melusuri foto-foto lamanya dan juga anak negeri selama proses menghilangkan rasa sakit dengan nostalgia ini bagian otak yaitu talamus memainkan peran penting dan dengan kata lain melihat foto yang erat dengan kenangan manis masa lalu bisa menurunkan aktivitas di dua area otak yang berhubungan dengan rasa sakit 99MOS FM paling terindonesia cuma di 99MOS FM yang memutarkan lagu-lagu Indonesia terbaik saatnya MOS, MOS, MOS terbaru MOS FM paling terindonesia anak negeri barusan single dari Idgitaf dengan terpikat senyumu di non-stop play hits buat kamu para pecinta benteng Takeshi siapa gak tau benteng Takeshi atau Takeshi's Castle jadi benteng Takeshi ini dibuat ulang dan tayang di layanan streaming di tahun 2023 jadi acara ini akan dibuat dan dipandu Takeshi akan kembali lewat return of Takeshi's Castle dan untuk diketahui anak negeri benteng Takeshi ini program TV asal Jepang yang tayang di tahun 86-89 di Tokyo BS dan acara ini muncul di televisi Indonesia pada awal tahun 2000-an saat pertama kali hadir acara ini menjadi tayangan yang mempunyai rating tinggi dan acara ini pun selalu ditunggu-tunggu oleh para penonton setianya benteng Takeshi menampilkan sekitar 100 kontestan yang harus menyelesaikan tantangan fisik pemain yang berhasil menyelesaikan semua tantangan akan membawa pulang hadiah uang dan juga anak negeri acara ini bakal tayang di Amazon Prime Video melanjutkan seri tayangan orisinalnya dan tayangan benteng Takeshi ini bisa disaksikan secara global di tahun 2023 lihatlah dia, payah sekali yang mulia hehehe 99MOSFM paling terindonesia MOS 99MOSFM MOSFM memutarkan lagu Indonesia terbaik MOSFM paling terindonesia anak negeri single terbaru dari Lali Ilmanino dengan rap Saudi spesial untuk kamu anak negeri yang baru jalan non-stop dan sampai saat sekarang ini memikirkan ayang gak punya ayang terus lemes gak disemangatin ayang hehehe atau mungkin ngerasa kesepian karena gak punya ayang tenang anak negeri karena kamu bisa dapetin rasa terkoneksi perasaan dimiliki dan kasih sayang dari berbagai sumber kok yang pertama tuh bestie entah satu bestie atau grup best friend foreveran kamu atau mereka ini adalah salah satu sumber cinta tempat aman yang bikin kamu spesial dan bahagia kalau bestie toksik gimana ya itu namanya bukan bestie terus hobi jadi dengan melakukan hobi ada perasaan bahagia puas dan bermakna makanya anak negeri gak jarang psikolog nanyain dan mendorong kamu melakukan hobi punya beberapa opsi hobi itu bagus dan berikutnya keluarga kayak lagu harta yang paling berharga adalah keluarga ya emang idealnya keluarga jadi tempat yang paling aman dan nyaman buat kamu jadi anak negeri sempatkan waktu bersama keluarga tentunya dengan batasan yang sehat karena gak ada keluarga yang sempurna and next netizen ya meski banyak netizen yang jempolnya kejam ya anak negeri tapi banyak juga yang disemangatin dan dikuatin dari temen-temen online melalui kolom komentar DM reply story kamu bisa saling membagi cinta kasih sama manusia tanpa kenal jarak jadi gunakan jempol kamu sebaik-baiknya next komunitas meski gak se-akrab dan se-eksklusif bestian kamu tergabung dalam sebuah komunitas yang anak negeri bisa bikin kamu bermakna dan berharga ini karena ada rasa sense of belonging merasa dimiliki atau menjadi bagian dalam satu kelompok terus ada juga yang namanya kamu bisa dapat kasih sayang dari alam merasakan menikmati dan menyatu dengan alam juga salah satu cara mengisi kebahagiaan contohnya kayak hangatnya matahari sensasi air saat berenang melihat pemandangan terpaan angin sepoi-sepoi ini juga cara alam untuk memelukmu juga dan ada juga hewan peliharaan jadi anak negeri bonding dengan hewan peliharaan juga bikin kamu ngerasa bisa mencintai dan dicintai gak heran kalau banyak orang curhat sama hewan peliharaan dan bahkan dianggap seperti anggota keluarga dan yang terakhir kamu bisa dapetin perasaan dimiliki dan kasih sayang dari diri sendiri mencintai diri secara utuh menerima kekurangan seperti kamu menerima kelebihan adalah kunci self love yang sesungguhnya ya meski sulit anak negeri bukan hal mustahil buat kamu menerima cinta dari kamu untuk kamu dengan berlatih self acceptance dan self compassion semoga kamu bisa segera mencapai self love mustahil memutarkan lagu indonesia terbaik most 99 fm baru sana dari ski febian anak negeri dengan makna cinta jadi anak negeri dalam hidup itu setiap orang pasti dihadapkan dengan berbagai masalah ya alhasil hidup pun gak mungkin selalu berjalan mulus pasti ada yang namanya kegagalan kekecewaan dan rasa ingin menyerah di momen seperti ini anak negeri rasanya beban hidup bertambah dua kali lipat dari sebelumnya dan keadaan ini semakin diperburuk manakala kamu gak punya bekal untuk memanajemen masalah jadi aku mau kasih tau empat hal yang bisa kamu lakukan untuk meringankan beban hidup yang pertama itu anak negeri selesaikan masalah satu persatu jadi kadang masalah yang tidak memiliki jalan keluar tinggal kamu mau berusaha atau tidak untuk mencarinya karena itu kalau merasa beban hidupmu cukup berat cobalah untuk menyelesaikan masalah satu persatu selesaikan dari yang paling mudah kalau kamu berhasil menyelesaikan satu permasalahan maka kamu pun akan semangat untuk menyelesaikan masalah yang lain yang kedua jauhkan diri dari lingkungan toksik ya emang sih manusia itu makhluk sosial karena itu kamu gak mungkin bisa lepas dari orang-orang sekitar tapi kalau orang di sekeliling kamu justru memberatkan hidupmu jauhilah apalagi kalau lagi down kamu malah ketemu orang yang menyebalkan ini udah pasti hanya akan nambah beban maka lebih baik menghindarlah sejenak dari lingkungan yang toksik sampai perasaanmu lebih tenang terus kamu juga bisa menerapkan yang namanya self care karena beban hidup yang gak teratasi hanya akan membuat kamu stress dan tertekan karena itu anak negeri coba untuk menerapkan self care kamu bisa me time sebentar di tengah kesibukan melakukan hobi mempercantik diri jalan-jalan dan melakukan hal yang kamu suka dan percayalah dengan melakukan self care bisa membuat kamu berpikir lebih jernih dan yang terakhir berani bertindak karena rasa nyaman ini adalah sebenarnya jebakan bisa jadi beban yang kamu rasakan sekarang itu akibat karena kamu terlalu takut untuk melakukan hal-hal baru anak negeri kamu terlalu nyaman dengan versi dirimu dan kamu gak ingin berubah untuk menjadi seseorang yang baru padahal perubahan gak selalu buruk bisa jadi kalau kamu udah berani memulai kamu akan menemukan titik terang dari semua masalah yang kamu hadapi selama ini and that's it hal-hal yang bisa kamu lakukan untuk meringankan beban hidup tapi kalau aku pribadi sih cara mengurangi beban hidup itu cara mengurangi beban hidup ya dengan uang yang banyak kayaknya it's mos fm mos fm memutarkan lagu indonesia terbaik saatnya mos 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 terbaru mos fm paling terindonesia anak negeri single terbaru dari emil dardak lale ilman nino dengan bidadari ku yang mengantarkan kita ke penghujung program non stop play hits pagi hari ini dan waktu di studio mos fm sudah menunjukkan pukul 10 itu waktunya ejatino harus pamit undur diri anak negeri kamu yang udah non stop terima kasih banyak juga buat kamu yang udah order seperti biasa setelah ini bakal ada rara yang nemeni kamu semua di non stop play hits so well guys it's a wrap ejatino pamit see you and bye bye anak negeri kamu masih mendengarkan radio mos fm paling terindonesia yang disiarkan dari kawasan jalan hoki nomor 21 medan radio satu-satunya di medan yang mengutarkan lagu-lagu paling terindonesia satu suara berjuta telinga